Untuk dari surat yang kita layankan, untuk saudara R sudah menerima. Tapi untuk konfirmasi datang atau tidaknya, nanti kita bisa lihat nanti hari Kamis. Semuanya pisum yang akan menjawab. Itu adalah barang bukti yang jelas untuk memperjelas suatu kasus yang dilaporkan. Apalagi... Rizky Dilar meminta permohonan damai itu benar nggak sih Bu? Nanti kita cek kembali. Kalau soal damai silahkan saja, sah-sah saja, karena ini memang ada liga dua. Bukti rekaman CCTV detik-detik Rizky Dilar lakukan KDRT kepada Lesti Kejora telah didapatkan polisi. Lewat rekaman CCTV tersebut, kronologi KDRT yang dilakukan Rizky Dilar sudah diketahui polisi. Rizky Dilar pun hanya bisa gigit jari jika bukti-bukti yang diperoleh pihak kepolisian tidak bisa terbantahkan. Disampaikan kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, dari hasil olah TKP polisi telah mendapatkan satu lagi barang bukti yang cukup penting. Yaitu rekaman CCTV detik-detik Rizky Dilar KDRT Lesti Kejora. Kemarin penyidik ke lokasi tindak pidana. Ya kita dapat CCTV yang bisa menjadi barang bukti jelas, ucap Nurma Dewi. Dari CCTV tersebut Nurma menyebut sudah tahu kronologi awal mula kasus KDRT itu bermula. Siapa melakukan, kapan, di mana, kemudian siapa pelaku, siapa korban. Nanti bisa menjadi barang bukti jelas kasus yang dilaporkan oleh Saudari L, ujar Nurma Dewi. Untuk bukti lainnya, polisi mengaku masih butuh waktu untuk menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa beberapa saksi. Untuk sementara itu saja, nanti yang lain-lain, saksi-saksi pasti kita minta keterangannya, tutur Nurma. Dalam kesempatan yang sama, polisi pun menyebut saat ini Rizky Dilar tidak ada di kediamannya, menurut keterangan Rizky pergi saat penyidik datang. Yang dilaporkan tidak ada di TKP, tapi itu tidak jadi masalah. Karena itu memang kewajiban dari kita, kata Nurma Dewi dikutip dari kanal YouTube Celeb Intense Investigasi. Kendati demikian, polisi sudah merilis jadwal pemeriksaan Rizky Dilar. Rencananya, Rizky Dilar dijadwalkan akan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nurma memastikan suami dari Lesti Kejora itu sudah menerima panggilan. Kemarin dari yang surat kita layangkan, Saudara R sudah menerima. Tapi konfirmasi datang atau tidaknya nanti kita bisa lihat hari Kamis, ujarnya. Polisi mengungkap fakta baru terkait dugaan KDRT Rizky Dilar kepada istrinya, Lesti Kejora. KDRT yang dilakukan Rizky Dilar kepada Lesti Kejora ternyata bukan yang pertama kali. Dalam keterangan awal, Lesti menerangkan bahwa KDRT itu bukan pertama kalinya, tapi sudah sering dan ini puncaknya, kata Kabir Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dirubungi Detikkom, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Zulpan tidak menyampaikan rincian dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Dilar ini. Namun, kata dia, Lesti Kejora pernah dilempar bola biliar oleh Rizky Dilar. Menurut keterangan Lesti, dia pernah dilempar bola biliar, tetapi tidak kena karena Rizky Dilarnya kepleset, katanya. Polisi telah melayangkan surat pandilan pemeriksaan kepada Rizky Dilar terkait kasus dugaan KDRT yang dilaporkan istrinya, Lesti Kejora. Rizky Dilar diminta kooperatif. Kita minta kooperatif yang bersangkutan ya, kata Kasih Humas Polda Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dihubungi, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Nurma mengatakan pemeriksaan kepada Rizky Dilar akan dilakukan pada Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Surat undangan dari kepolisian pun sudah diterima oleh Rizky Dilar. Masih sama, jadi besok jam 13 waktu Indonesia Barat, sudah diterima juga sudah suratnya undangan pemeriksaan, katanya. Nurma menyebut belum mendapatkan informasi perihal kepastian Rizky Dilar untuk datang dalam pemeriksaan besok. Polisi meminta Rizky Dilar hadir agar membuat terang duduk perkara tersebut.